Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan untuk saling berbagi dan menasihati Marilah kita membuka hati kita, menjadikan tanah kita sebagai tanah yang subur Sehingga benih firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati kita Dan kita boleh berbuah dan semakin bertumbuh di dalam iman Bukan hanya untuk saudari-saudari sekalian, tetapi terlebih bagi saya yang membawakan Dan biarlah kita semua boleh terbangun lewat firman Tuhan pada pagi hari ini Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati dan yang melakukannya Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Berjalan Dalam Ketaatan Saudara beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi ini terjadi Dalam perjalanan mengendarai mobil, ada sebuah restoran yang memasang sepanduk promosinya Di sepanjang jalan menuju restorannya Apa yang dituliskan di dalam sepanduknya ini? Jangan tengok kiri Tiga kilometer lagi Lalu di bawahnya ada nama restorannya Beberapa saat kemudian, ada lagi sepanduknya Jangan tengok kiri Satu kilometer lagi Semakin dekat Jangan tengok kiri Lima ratus meter lagi Jangan tengok kiri Tiga ratus meter lagi Semakin dekat Seratus meter lagi Dan mendekati lokasi restorannya Semakin banyak sepanduknya berjejeran Dan di depan restoran tersebut Terdapat sepanduk yang sangat besar Awas Jangan tengok kiri Tengok kiri tidak saudara Tengok kiri Inilah manusia Mendengar kata jangan Bukannya dipatuhi Tetapi justru ingin melakukan yang sebaliknya Sehingga kita sering sekali mendengar guyonan Peraturan dibuat untuk dilanggar Inilah manusia Bahkan sejak pertama kali manusia diciptakan Hal ini sudah terjadi Adam dan Hawa Mendapat perintah Tuhan Jangan kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat Semua pohon boleh dimakan Hanya satu buah pohon yang jangan dimakan Jangan makan buahnya Jangan makan buahnya Setiap hari Adam dan Hawa lewat Satu hari masih kuat Satu minggu masih kuat Tetapi kuat berapa lama Makin dilihat Makin menggoda Dan iblis Dia senang sekali melihat kelemahan manusia ini Iblis pun menggoda Dan akhirnya Manusia jatuh ke dalam dosa Tidak taat akan perintah Tuhan Melanggar perintah Allah Hari ini Sebagai manusia Sama seperti Adam dan Hawa Kita juga memiliki kelemahan yang sama Karena itu hari ini Kita mau sama-sama belajar Terlebih saya Masih perlu banyak belajar Kita semua mau sama-sama belajar Melawan kelemahan kita Berjalan dalam ketaatan Menjadi orang-orang yang taat Menuruti segala perintah Tuhan Kita akan buka Di dalam kitab kejadian Pasal yang ke-26 Ayat yang ke-5 Kitab kejadian pasal yang ke-26 Ayat yang ke-5 Karena Abraham telah mendengarkan firmanku Dan memelihara kewajibannya kepadaku Yaitu segala perintah Ketetapan dan hukumku Ini adalah percakapan antara Allah dan Isaac Anak Abraham Pada saat itu Abraham sudah meninggal Dan Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada Isaac Apa yang dikatakan oleh Allah Yaitu bahwa ayahnya Abraham Adalah orang yang sangat taat Dikatakan Abraham mendengarkan firmanku Mendengarkan disini Di dalam bahasa Inggrisnya adalah taat Abraham adalah orang yang taat Abraham taat kepada firman Tuhan Dan bagaimana Abraham taat? Abraham memelihara kewajibannya Melakukan segala perintah Ketetapan dan hukum Tuhan Penulis kitab Ibrani Juga menuliskan mengenai ketaatan Abraham ini Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 Ayat yang ke-8 Ibrani pasal yang ke-11 Ayat yang ke-8 Karena Iman Abraham taat Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui Disini dituliskan pula Abraham taat Karena Iman Abraham melakukan segala perintah Tuhan Dan karena ketaatannya inilah Maka Abraham menjadi orang yang begitu dikenan oleh Allah Dan inilah yang diharapkan Allah dari Isaac Agar Isaac juga bisa menjadi orang yang taat Sama seperti ayahnya Abraham Seperti Allah mengharapkan ketaatan dari Abraham Seperti Allah mengharapkan ketaatan dari Isaac Demikian pula Allah mengharapkan ketaatan dari kita semua Allah mengharapkan agar semua anak-anaknya Bisa menjadi orang-orang yang taat Yang menuruti segala perintahnya Dengan menuruti segala perintahnya Membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Allah Kita buka di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 Ayat yang ketiga sampai keempat 1 Yohanes pasal yang kedua Ayat 3 sampai 4 Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah Yaitu jikalau kita menuruti segala perintah-perintahnya Barang siapa berkata Aku mengenal dia Tetapi ia tidak menuruti perintahnya Ia adalah seorang pendusta Dan di dalamnya tidak ada kebenaran Yohanes mengatakan Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya Artinya Jika kita berkata bahwa kita mengenal Allah Maka kita akan menuruti perintah-perintahnya Tetapi Orang-orang yang berkata bahwa dirinya mengenal Allah Tetapi tidak menuruti perintahnya Yohanes mengatakan orang-orang seperti ini adalah pendusta Dan di dalam dirinya tidak ada kebenaran Apa maksudnya? Mengenal Allah Itu baik Mengenal kebenaran Itu juga baik Tetapi mengenal Allah Mengenal kebenaran Tidak ada gunanya bagi kita Jika kita tetap hidup di luar kebenaran Jika kita tidak mau tunduk kepada Allah Dan kita tidak mau taat kepada perintah-perintahnya Saudara Kita boleh sangat bersyukur Kita mengenal gereja Yesus sejati Karena di gereja inilah kita boleh mengenal Allah yang benar Dan kita boleh menerima kebenaran yang sejati Setelah mengenal Allah yang benar Setelah menerima kebenaran yang sejati Kita mau tinggal di dalam kebenaran ini Dan kita nyatakan Melalui perbuatan kita Menuruti segala perintah Allah Menjadi orang-orang yang taat Dengan demikian Di hadapan Tuhan Kita bukanlah seperti yang dikatakan oleh Yohanes sebagai pendusta Tetapi di hadapan Tuhan Kita adalah orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Karena kita tunduk kepada kebenaran Karena kita taat Dan menuruti perintah-perintahnya Kita buka di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu tidak berat Di dalam firman Tuhan Kita mengetahui bahwa Hukum yang paling utama adalah Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan disini Yohanes menjelaskan Bagaimana kita dapat melakukan hukum yang paling utama ini Bagaimana kita dapat mengasihi Allah Yaitu dengan kita menuruti perintah-perintahnya Jadi dengan kita taat Melakukan perintah-perintahnya Mendandakan bahwa kita mengenal Allah Dan bahwa kita mengasihi Allah Dan Yohanes mengatakan Perintah-perintahnya itu tidak berat Bukan berarti bahwa melakukan perintah Tuhan itu mudah Tetapi Allah mengetahui Seberapa banyak kemampuan kita Allah tidak akan memberikan perintah Yang tidak dapat ditanggung oleh kita sebagai manusia Sehingga semua perintah Yang diberikan oleh Allah Pasti dapat kita tanggung Saudara di dalam Alkitab Banyak sekali perintah-perintah Yang diberikan oleh Allah Salah satunya adalah Sepuluh perintah Allah Kita lihat Di dalam keluaran pasal yang ke-20 Ayat yang ke-1 sampai ke-2 Keluaran pasal yang ke-20 Ayat yang pertama sampai yang ke-2 Lalu Allah mengucapkan segala firman ini Akulah Tuhan Allahmu Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Saudara Kitab keluaran pasal yang ke-20 ini Berbicara mengenai kisah Ketika Allah memberikan sepuluh perintahnya Kepada umat Israel Dan sebelum memberikan sepuluh perintah ini Allah mengatakan satu hal Akulah Tuhan Allahmu Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Mengapa Allah perlu mengatakan hal ini Sebelum memberikan sepuluh perintahnya Kepada umat Israel Saudara kalau kita membaca Kitab keluaran Kita dapat melihat bagaimana Tuhan Dengan kuat kuasanya Menuntun bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Melepaskan bangsa Israel Dari tanah perbudakan Sehingga mereka bisa hidup merdeka Dan menikmati anugerah Tuhan Dan Tuhan memberikan sepuluh perintah ini Bukan untuk menyusahkan umat Israel Justru sebaliknya Untuk menolong diri mereka sendiri Agar mereka bisa terus menikmati anugerah Allah Tidak kembali lagi ke dalam perbudakan Jadi Segala perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita Bukanlah untuk menyusahkan dan merepotkan kita Sebaliknya Untuk menolong diri kita sendiri Agar kita bisa terus hidup di dalam anugerah Allah Agar setelah Allah melepaskan kita dari dosa Kita tidak lagi kembali berbuat dosa Dan hari ini Kita akan melihat Salah satu dari sepuluh perintah Allah Yaitu perintah keempat Mengenai hari sabat Bagaimana kita bisa melihat Betapa baiknya Tuhan memberikan perintah ini kepada kita Dan begitu banyak kebaikan-kebaikan Yang bisa kita dapatkan Kalau kita boleh taat Melakukan perintah Allah ini Kita lanjutkan di dalam kitab keluaran Pasal yang ke-20 Ayat ke-8 sampai ke-11 Keluaran pasal yang ke-20 Ayat ke-8 sampai ke-11 Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu Tetapi pada hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu Maka jangan melakukan suatu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki Atau hambamu perempuan Atau hewanmu Atau orang asing yang di tempat kediamanmu Sebab Enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya Saudara Tuhan memberikan perintah kepada kita Untuk mengingat dan menguduskan hari sabat Agar kita berhenti Tidak lagi bekerja Tidak lagi melakukan segala pekerjaan kita pada hari sabat Kita tahu bahwa hari sabat adalah hari yang ketujuh Yaitu hari sabtu Walaupun setiap hari adalah baik di mata Allah Tetapi hanya hari ketujuh inilah yang diberkati dan dikuduskan oleh Allah Sebab Pada hari ketujuh Setelah enam hari lamanya Allah menciptakan seluruh alam semesta ini Allah berhenti dan menguduskannya Bukan hanya dikatakan Allah berhenti pada hari ketujuh Di dalam terjemahan Inggris menuliskan And God rested on the seventh day Yang artinya Allah memberhentikan hari ketujuh Jadi bukan hanya Allah berhenti pada hari ketujuh Tetapi Allah juga menghentikan Mengistirahatkan hari yang ketujuh ini Saudara Allah sendiri berhenti Bahkan hari ketujuh pun berhenti Jika Allah Yang melebihi alam semesta ini Lebih besar Terbatas Begitu maha kuasa Berhenti pada hari ketujuh Bukankah kita manusia Yang Alkitab katakan Tidak lebih dari setitik debu Seharusnya juga berhenti pada hari ketujuh Bukankah kita sebagai anak-anak Allah Juga sepatutnya seperti Allah kita Berhenti pada hari yang ketujuh Sesungguhnya Allah adalah roh Dia begitu maha kuasa Sesungguhnya dia tidak perlu berhenti Karena dia tidak pernah menjadi lelah Tetapi Allah Atas kehendaknya sendiri Dia memilih untuk berhenti dan beristirahat Demi kita manusia ciptaannya Boleh berhenti dan beristirahat Karena dia mengerti bahwa kita manusia Adalah makhluk yang lemah Tidak bisa terus menerus bekerja Sehingga Allah memberikan perintah ini Agar kita manusia berhenti pada hari yang ketujuh Bukankah perintah ini menunjukkan Kasih Allah yang begitu besar Kepada kita makhluk ciptaannya Bagaimana dia peduli Dan memperhatikan kita Kalau Allah Sang pencipta kita Memberikan kita perintah Untuk berhenti Demi kebaikan kita sendiri Bukankah sepatutnya kita Sebagai makhluk-makhluk ciptaannya Tunduk kepada sang pencipta kita Berhenti pada hari yang ketujuh Tidak lagi bekerja Tidak lagi melakukan pekerjaan kita Inilah kebaikan Allah Memberikan perintah kepada kita Agar kita mengingat Dan menguduskan hari Sabat Mengingat Apa yang perlu kita ingat pada hari Sabat Hari ini kita akan membahas Tiga hal Yang pertama Apa yang bisa kita ingat pada hari Sabat Pada hari Sabat Allah menginginkan kita Sebagai manusia Makhluk ciptaannya Mengingat akan Sang penciptanya Pada hari Sabat ini Kita mau merenungkan hubungan kita Dengan sang pencipta Bapak sorgawi kita Pada hari Sabat Kita mau mengingat bahwa Kita adalah makhluk ciptaan Allah Dan ada sang pencipta Di atas sana Dan kita punya tanggung jawab Kepada sang pencipta ini Yaitu untuk menyembah Mengucap syukur Dan memuji Namanya Karena Sang pencipta kita Hanya dia sajalah yang layak Untuk menerimanya Karena dia adalah Allah Yang telah menciptakan kita Tanpa dia Kita tidak akan ada Tanpa dia Kita tidak akan memiliki hidup Tetapi karena Allah Kita bisa ada Karena Allah Hidup kita bisa terpelihara Dengan baik Karena itulah kita mau berhenti Pada hari Sabat ini Mengingat Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan Atas segala kebutuhan Yang telah dia penuhi Atas segala berkat-berkat Yang telah dia sediakan bagi kita Sehingga saat ini Kita tidak kekurangan Suatu apapun Hari Sabat Adalah hari Yang sangat indah Dimana kita bisa Mengingat dan merenungkan Akan anugerah Allah Dan pemeliharaannya Jika kita tahu Berterima kasih Kepada sang pencipta kita Maka kita akan berhenti Pada hari Sabat ini Jika kita benar-benar Menganggap dia sebagai Sang pencipta kita Maka kita akan Taat kepada Perintah sang pencipta kita Berhenti Pada hari yang ketujuh Untuk mengingat Dan menguduskan Hari Sabat Mengingat Akan sang pencipta kita Apalagi yang bisa kita ingat Di dalam hari Sabat ini Yang kedua Pada hari Sabat Hal yang sangat indah Untuk kita boleh mengingat Akan anugerah keselamatan Yang telah Tuhan Sediakan bagi kita Kita buka di dalam kitab Ulangan pasal yang kelima Ayat yang kelima belas Ulangan pasal yang kelima Ayat yang kelima belas Sebab Haruslah kau ingat Bahwa engkau pun dahulu Budak di Mesir Dan engkau dibawa keluar Dari sana oleh Tuhan Allahmu Dengan tangan yang kuat Dan lengan yang teracung Itulah sebabnya Tuhan Allahmu Memerintahkan engkau Merayakan hari Sabat Saudara dengan berhenti Pada hari Sabat ini Memungkinkan kita untuk Merenungkan anugerah keselamatan Yang telah Allah berikan Kepada kita Mengingat bahwa dahulu Kita juga adalah Budak dosa di Mesir Tetapi karena Kasih Allah yang begitu besar Kepada kita Dia melepaskan kita Dari belenggu dosa Memberi kita kebebasan Di dalam Kristus Sehingga kita boleh Menikmati hidup Merdeka Bebas dari dosa Ini adalah anugerah terbesar Yang tidak boleh dilupakan Tidak dapat kita lupakan Karena itu Pada hari Sabat ini Setiap kali kita beribadah Kita memang ingat akan Anugerah keselamatan Daripada Tuhan Yang ketiga Apalagi yang perlu kita ingat Pada hari Sabat ini Kita buka di dalam kitab Yeheskiel pasal yang ke-20 Ayat yang ke-12 Hari-hari Sabatku juga Kuberikan kepada mereka Menjadi peringatan Di antara aku dan mereka Supaya mereka mengetahui Bahwa akulah Tuhan Yang menguduskan mereka Saudara Hari Sabat Adalah hari yang Dikuduskan oleh Tuhan Secara khusus Allah Menguduskan hari Sabat ini Karena itu hari Sabat Menjadi hari yang sangat istimewa Karena kekudusan Melekat pada hari ini Allah kita Adalah Allah yang Maha Kudus Sebagai anak-anak Allah Kita pun Mau Kudus Sama seperti Allah kita Adalah Kudus Hari Sabat Adalah hari yang Dikuduskan oleh Allah Sebagai umat Yang telah Dikuduskan oleh Allah Kita juga mau Menguduskan hari Yang dikuduskan Oleh Allah kita Yang kudus Karena itu Setiap kali kita Beribadah pada hari Sabat ini Kita mau mengingat Bahwa Allah kita Adalah Allah yang Kudus Bahwa hari Sabat Adalah hari Yang dikuduskan oleh Allah Karena itu Kita Mau Kudus Mengapa kita Perlu hidup Kudus Alkitab mengatakan Satu hal Sebab Tanpa Kekudusan Tidak seorang pun Bisa Melihat Tuhan Karena itu Untuk kita bisa Datang menghadap Kepada Allah Untuk kita bisa Beribadah Kepada Tuhan Melihat Sang pencipta kita Kita Harus Kudus Tetapi Karena kesibukan Kita Karena arus Dunia Kadang kita Bisa lupa Untuk kita Bisa hidup Kudus Kadang kita Bisa Tidak melihat Adanya kebutuhan Mengapa kita Perlu hidup Kudus Karena itulah Penting bagi kita Untuk Memegang Hari Sabat Karena di hari Sabat inilah Kita diingatkan Bahwa kita Harus Hidup Kudus Bahwa Allah Kita adalah Kudus Bahwa hari Sabat adalah Hari yang Dikuduskan Dengan demikian Maka kita Bisa ingat Bahwa Setiap hari Kita Harus Hidup Kudus Seperti Allah kita Adalah Kudus Saudara Bukankah Semua ini adalah Hal yang Indah Jika kita Bisa Memegang Hari Sabat Mengingat Akan Sang pencipta Kita Mengingat Akan Anugerah Keselamatan Yang telah Tuhan Berikan Kepada Kita Mengingat Bahwa Allah Kita adalah Kudus Sehingga Setiap Hari Kita boleh Menjalani Hari-hari Kita Dengan Kekudusan Saudara Ketika Tuhan Yesus Berada Di dalam Dunia Ini Tuhan Yesus Telah Memberikan Teladan Kepada Kita Untuk Memegang Perintah Allah Ini Mengingat Dan Menguduskan Hari Sabat Menjadi Sebuah Kebiasaan Yang Selalu Dilakukannya Kita Lihat Di dalam Kitab Lukas Pasal yang keempat Ayat yang ke-16 Kitab Lukas Pasal yang ke-4 Ayat yang ke-16 Ia Itu Tuhan Yesus Datang Ke Nazaret Tempat Ia Dibesarkan Dan Menurut Kebiasaannya Pada Hari Sabat Ia Masuk Rumah Ibadat Lalu Berdiri Hendak Membaca Dari Alkitab Saudara Disini Kita Bisa Melihat Tuhan Yesus Allah Sendiri Memegang Dan Menguduskan Hari Sabat Sesuai Dengan Perintahnya Menjadi Kebiasaan Yang Selalu Dilakukannya Para Murid Dan Para Rasul Juga Memberikan Teladan Kepada Kita Memegang Dan Menguduskan Hari Sabat Kita Melihat Di dalam Kisah Para Rasul Pasal yang ke-17 Ayat yang ke-2 Kisah Para Rasul Pasal yang ke-17 Ayat yang ke-2 Seperti Biasa Paulus Masuk Rumah Ibadat Itu Tiga Hari Sabat Berturut Ia Membicarakan Dengan Mereka Bagian-bagian Dari Kitab Suci Seperti Biasa Pada Hari Sabat Paulus Masuk Rumah Ibadat Para Rasul Juga Mentaati Perintah Allah Seperti Tuhan Yesus Mereka Semua Mengingat Dan Menguduskan Hari Sabat Demikianlah Kita Pada Hari Ini Marilah Kita Semua Meneladani Tuhan Yesus Seperti Juga Para Rasul Memegang Hari Sabat Marilah Kita Juga Taat Memegang Hari Sabat Ini Kita Buka Ibrani Pasal Yang Keempat Ayat Yang Kesembilan Sampai Kesepuluh Ibrani Pasal Yang Keempat Ayat Yang Kesembilan Sampai Kesepuluh Jadi Masih Tersedia Suatu Hari Perhentian Hari Ketujuh Bagi Umat Allah Sebab Barang Siapa Telah Masuk Ketempat Perhentian Ia Sendiri Telah Berhenti Dari Segala Pekerjaannya Sama Seperti Allah Berhenti Dari Pekerjaannya Saudara Dari Eat Ini Memberitahukan Kepada Kita Mengapa Kita Perlu Untuk Memegang Dan Menguduskan Hari Sabat Penulis Kitab Ibrani Mengatakan Masih Tersedia Suatu Hari Perhentian Yaitu Hari Perhentian Di Masa Yang Akan Datang Dan Perhentian Ini Telah Disediakan Oleh Allah Bagi Kita Umatnya Namun Untuk Bisa Masuk Kedalam Perhentian Ini Untuk Bisa Masuk Kedalam Perhentian Di Masa Yang Akan Datang Ini Ada Yang Perlu Kita Lakukan Di Masa Sekarang Ini Ayat Yang Kesepuluh Barang Siapa Telah Masuk Ketempat Perhentian Yaitu Perhentian Allah Ia Harus Berhenti Dari Segala Pekerjaannya Sama Seperti Allah Berhenti Dari Pekerjaannya Sangat Jelas Dikatakan Disini Bahwa Untuk Masuk Kedalam Perhentian Allah Pada Hari Sabat Kita Harus Berhenti Dari Pekerjaan Kita Sama Seperti Allah Berhenti Dari Pekerjaannya Dengan Berhenti Dari Pekerjaan Kita Kita Bukan Masuk Kedalam Perhentian Kita Sendiri Tetapi Kita Masuk Kedalam Perhentian Allah Jika Kita Tidak Berhenti Pada Hari Sabat Ini Dan Kita Masih Bekerja Bagaimana Kita Bisa Masuk Kedalam Perhentian Allah Jadi Untuk Bisa Masuk Kedalam Perhentian Allah Terlebih Dahulu Kita Harus Berhenti Dari Pekerjaan Kita Menguduskan Hari Sabat Dari Sini Kita Bisa Melihat Maksud Yang Begitu Baik Dari Allah Memberikan Perintah Sabat Yaitu Untuk Membantu Kita Semua Agar Kita Selalu Ingat Bahwa Tuhan Telah Menyediakan Sebuah Perhentian Kekal Bagi Kita Sehingga Kita Boleh Terus Mempersiapkan Diri Kita Untuk Kita Boleh Bertemu Allah Yang Kudus Di Dalam Perhentian Yang Kekal Kita Lihat Ayat Selanjutnya 1 Korintus Pasal Yang Ketujuh Ayat 19 1 Korintus Pasal Yang Ketujuh Ayat 19 Mengapa Kita Perlu Mentaati Perintah Allah Memegang Hari Sabat Ini 1 Korintus Pasal Yang Ketujuh Ayat 19 Sebab Bersunat Bersunat Tidak Bersunat Tidak Penting Yang Penting Yalah Mentaati Hukum Hukum Allah Orang Orang Yahudi Pada Masa Gereja Awal Begitu Mementingkan Yang Namanya Sunat Bahkan Sebagian Dari Mereka Berpendapat Bangsa Bangsa Non Yahudi Yang Percaya Kepada Tuhan Harus Disunat Secara Lahir Untuk Bisa Menjadi Bagian Dari Umat Allah Dan Mendapatkan Keselamatan Dalam Yesus Karena Itu Mereka Begitu Gigih Memaksa Setiap Orang Yang Percaya Harus Disunat Demi Apa Demi Mereka Boleh Mendapatkan Keselamatan Di Dalam Tuhan Yesus Namun Apa Yang Dikatakan Oleh Pahlus Bersunat Atau Tidak Bersunat Tidaklah Penting Yang Penting Ialah Mentaati Hukum Hukum Allah Untuk Mendapatkan Keselamatan Untuk Bisa Masuk Kedalam Perhentian Allah Yang Kekal Yang Penting Adalah Mentaati Hukum Hukum Allah Sunat Boleh Dilakukan Boleh Tidak Tetapi Mentaati Perintah Allah Tidak Ada Pilihan Mau Tidak Mau Harus Kita Lakukan Demi Kita Mendapatkan Keselamatan Karena Menyangkut Keselamatan Inilah Maka Paulus Begitu Menekankan Betapa Pentingnya Bagi Kita Untuk Kita Boleh Mentaati Hukum Hukum Allah Kita Buka Matius Pasal Yang Ke 19 Ayat 16 Sampai 17 Matius Pasal Yang Ke 19 Ayat 16 Sampai 17 Ada Seorang Datang Kepada Yesus Dan Berkata Guru Perbuatan Baik Apakah Yang Harus Kuperbuat Untuk Memper Oleh Hidup Yang Kekal Jawab Yesus Apakah Sebabnya Engkau Bertanya Kepada Aku Tentang Apa Yang Baik Hanya Satu Yang Baik Tetapi Jikalau Engkau Ingin Masuk Kedalam Hidup Apa Yang Dikatakan Tuhan Yesus Turutilah Segala Perintah Allah Saudara Seorang Muda Pernah Datang Kepada Tuhan Yesus Dan Bertanya Apa Yang Perlu Dilakukan Untuk Bisa Memperoleh Hidup Yang Kekal Tuhan Yesus Mengatakan Jikalau Engkau Ingin Masuk Kedalam Hidup Turutilah Segala Perintah Allah Dari Sini Kita Juga Bisa Melihat Hubungan Yang Erat Antara Mendapatkan Hidup Yang Kekal Dengan Menuruti Perintah Allah Untuk Bisa Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Mendapatkan Hidup Yang Kekal Masuk Kedalam Perhentian Allah Tuhan Yesus Mengatakan Turutilah Segala Perintah Allah Termasuk Didalamnya Menuruti Sepuluh Perintah Allah Termasuk Didalamnya Memegang Kitab Wahyu Pasal Pasal Yang Kedua Belas Ayat Yang Ketujuh Belas Wahyu Pasal Yang Kedua Belas Ayat Yang Ketujuh Belas Maka Marahlah Naga Itu Iblis Kepada Perempuan Itu Lalu Pergi Memerangi Keturunannya Yang Lain Yang Menuruti Hukum Hukum Allah Dan Memiliki Kesaksian Yesus Saudara Ini Dalah Nubuat Bagaimana Pada Akhir Jaman Iblis Akan Dengan Begitu Gencarnya Menyerang Gereja Menyerang Orang Orang Yang Menuruti Hukum Hukum Allah Dan Iblis Akan Berusaha Menjatuhkan Kita Seperti Ketika Awal Ketika Manusia Diciptakan Iblis Akan Berusaha Agar Kita Juga Melanggar Dan Melawan Perintah Allah Iblis Akan Berusaha Sedemikian Rupa Menggoda Kita Dengan Segala Cara Menggunakan Apapun Yang ada Di dalam Dunia Ini Menggunakan Siapapun Yang bisa Dia gunakan Untuk Membuat Kita Tidak Taat Kepada Hukum Hukum Allah Sehingga Kita Tidak Dapat Masuk Kedalam Kerajaan Allah Karena Karena Itu Kita Mau Banyak Berdoa Kepada Tuhan Mohon Tuhan Membantu Kita Terus Berjuang Terus Bertekun Agar Kita Boleh Menjadi Orang Orang Yang Taat Karena Hanya Dengan Ketaatan Inilah Hanya Dengan Menuruti Segala Perintah Tuhan Barulah Kita Dapat Masuk Kedalam Perhentian Kekal Masuk Kedalam Kerajaan Surga Amin Biarlah Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Boleh Membangun Iman Kita Semua Menjadi Orang Orang Yang Taat Dan Berbahagialah Kita Yang Mendengar Firman Tuhan Dan Melakukannya Amin